Intro Halo guys and welcome back to my channel dan sekarang kita akan melanjutkan kembali worldtruck untuk game warrior orochi oh my god guys gue sudah lama banget untuk tidak mengupload video ya, dikarenakan sebelumnya itu gue sekitar 14 hari atau 2 minggu itu gue mudik ya, gue mudik liburan, quality time bersama dengan family, dan sekarang akhirnya gue bisa kembali untuk melanjutkan seris warrior orochi dan disini sebelum gue lanjut, gue pengen mengucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah subscribe dikarenakan tadi pagi, itu ada dari kalian yang komen di video basara bang selamat sudah mencapai 28 ribu subscriber dan pada saat gue cek, ternyata betul sudah mencapai 28 ribu ya jadi gue tuh terakhir ngecek kalau gak salah tuh sekitar 22 atau 23 ribu dan ternyata sekarang sudah mencapai 28 ribu, jadi gue bener-bener sangat berterima kasih buat segala bentuk dukungan dari kalian ya terutama buat kalian yang selama 2 minggu gue tidak upload itu kalian masih ada yang menonton video-video lama ya jadi gue bener-bener sangat terima kasih jadi oke kita akan lanjut sekarang di chapter yang kedua ya yaitu battle of tian shui kita akan ganti karakter dulu oh iya disini untuk karakternya di stage kedua ini gue gak akan ganti dikarenakan caopi zang liao dan juga su huang ini sudah sangat cocok ya untuk pertarungan ini sebenarnya su huang bisa kalian ganti dengan si suzu ya yang kita sudah dapatkan di video sebelumnya tapi suzu ini akan penting di pertarungan berikutnya dikarenakan ada special dialog ya jadi gue gak akan ganti ke suzu kita akan simpan untuk next video kita akan tetap menggunakan si su huang ya alright guys untuk weaponnya disini caopi pakai chaos terus zang liao menggunakan gold wyvern and su huang pakai marauder ya sudah mantap semua so let's go kita akan masuk ke dalam chapter kedua battle of tian shui let's go iya disini pasukan way yang dipimpin oleh si caopi itu melanjutkan perintah dari si daji ya yang dimana sebelumnya kan gue sudah jelasin bahwa si caopi ini sekarang menjadi bawahannya si orochi di bawah tangannya si daji atau si daji ini merupakan seorang ahli strategi dari kelompoknya si orochi ya dan disini tujuannya si daji adalah untuk mengalahkan para pasukan resistance atau lebih tepatnya pasukan anti orochi nah tapi disini si caopi itu dia juga memastikan bahwa pasukan orochi itu kekuatannya melemah dengan sebelumnya itu dia merilis atau lebih tepatnya membebaskan si huanggai yang dimana dia merupakan salah satu pasukan resistance yang berada di pertarungan sebelumnya ya di kuze gawa nah sekarang itu wilayah tian shui itu diserang oleh pasukan resistance langsung pemimpinnya ya pemimpin dari pasukan resistance yaitu si nobunaga oda dan disini si caopi itu dikirim untuk mengalahkan para pasukan pemberontak ini nah si caopi dia bingung kenapa kok nobunaga menyerang oleh tian shui ini dikarenakan disini gak ada apa ya gak ada bentuk keuntungan apapun menyerang oleh ini jadi kita akan coba lihat apa sebenarnya motif dari si nobunaga oda atau pemimpin dari pasukan resistance ya iya nih bahkan daji dia bingung ya kenapa nobunaga menyerang sekarang apa kamu tau do you have any idea iya copi bilang aku gak tau apa-apa kenapa nobunaga kesini iya kita sama sekali gak punya sandera di wilayah ini pasti dia datang kesini untuk berbicara dengan seseorang oke iya aku gak tau apa nih apa sebenarnya tujuannya nobunaga datang ke wilayah tian shui ini ya kita akan coba cari tau untuk kondisinya kita harus mengalahkan si nobunaga oda tapi disini nobunaga masih belum datang ya jadi hanya ada para bawahannya doang terus untuk officer nya disini kita bersama dengan caohong caozang ada joshu juga otani ada yuejin oh my god yuejin ini dia merupakan salah satu karakter favorit gue di game dinasti war 8 ya untuk resistance ada mitsui da akechi dan kalau gak salah nanti ada reinforcement yang juga akan datang ya oke lah let's go kita akan masuk ke dalam battle of tian shui ini akan menjadi pertarungan yang cukup singkat ya dikarenakan masih chapter 2 itu musuhnya sangat sedikit dan pertarungannya singkat jadi bener-bener sangat mudah jadi disini pasukan kita sebenarnya memiliki 5 base tapi disini 2 base sudah berhasil diambil alih oleh pasukan resistance ya pasukannya si nobunaga jadi mau gak mau disini kita harus melindungi 3 base yang ada di bagian sebelah kiri bagian tengah dan juga di bagian sebelah kanan pokoknya 3 base ini jangan sampai direbut ya sama pihak resistance oke yang penting kalahin ofisernya aja sih ofisernya aja untuk prajuritnya disini gak terlalu banyak sih lagian lagian ada Mitsunari Ishida jadi kita gak perlu khawatir oke di bagian tengah itu sudah bentar ada tulisan gak iya ini ada tulisan keep the three remaining bases safe at all cost jadi disini pokoknya kita harus melindungi 3 base ini ya bentar deh gue akan ke sebelah kanan dulu soalnya di sebelah kanan ini akan muncul si huanggai yang sebelumnya sudah kita bebaskan ya sudah kita tangkap terus kita bebaskan nah sekarang kita akan bertemu lagi nih sama si huanggai apa yang akan terjadi disini nah ini dia huanggai kita akan coba lihat persa kapan dulu ya iya katanya si choppy dia bilang ya kamu kan udah udah aku kasih tau sebelumnya di pertarungan kuzigawa bahwa kamu tuh gak bisa mengalahkan orochi menggunakan pasukan bandit sekecil ini gitu loh tapi disini huanggai dia tuh apa ya merupakan karakter yang gak terlalu pinter ya walaupun ototnya gede tapi otaknya tuh kecil guys jadi disini dia gak paham dengan apa yang dipikirkan oleh si choppy jadi disini sebenarnya si choppy tuh mebebaskan si huanggai dikarenakan dia tuh pengen membiarkan huanggai untuk memperbesar paskan dia dulu baru nyerang orochi nah ini cepat penggal kepala aku dan berikan kepada orochi aku aku tidak butuh kepalamu oke ya kalau kamu tidak memikirkan masa depan maka lebih baik aku akan bunuh kamu sekarang ya si huangga ini dia orangnya apa yang gak peka gitu loh udah sebelumnya dibebasin udah dikasih tau ya bahwa kamu itu gak bisa mengalahkan orochi menggunakan pasukan bandit yang kecil kayak gini kamu lebih baik itu memperbesar paskan dulu baru nyerang orochi biar orochi ini ya agak sedikit tertekan ya dikasih lawan yang cukup banyak jumlahnya tapi disini huangga ini dia terlalu terburu-buru dan gak mikir gitu loh gak peka ya jadi oke disebelah kanan itu sudah aman sekarang kita akan lanjut menuju ke sebelah kiri ya biasanya yang sebelah kiri ini lumayan cepat untuk di kalahin ininya officer nya ya gue harap disini sebelah kiri aman iya safe disini untuk bagian tengah juga sudah aman ya dikarenakan ada si missionari dan disini keuntungan ya keuntungan jika kita berhasil untuk melindungi 3 base itu kita akan mendapatkan reinforcement nantinya bala bantuan ya bala bantuan nantinya akan datang oke let's go ya tuh chaozang darahnya udah udah 50% oke bentar kita akan kesini dulu guys kalahin base kapten agar prajuritnya gak banyak ya agak cukup menyebalkan kalau prajuritnya terus-terusan muncul oke so far so good sekarang kita akan masuk base ini kita akan ambil atau kita akan rebut ya base nya oke oke ya ini gamo ini dia merupakan klan dari seri samurai warrior ya klan gamo yang dimana dia merupakan klan yang sangat membenci si Nobunaga Oda dan nantinya di samurai warrior 5 itu kita akan bertemu dengan klan gamo juga ya gue udah pernah jelasin kalau gak salah di itu ya di video samurai warrior 5 oke sep bagian sini sudah aman prajurit sudah pada kabur let's go sekarang kita akan menuju ke tempatnya si Mitsuda Akechi bentar ini kuda come on ya kita akan lihat bawah ya waduh eh bentar bentar jangan lihat bawah di bawah langsung ada Nobunaga jadi kita akan coba lewat atas ya Mitsuda dia advance akan menuju ke bagian atas ya kita harus menghentikan si Mitsuda terlebih dahulu oke jadi disini kita tuh gak tau gitu loh si Nobunaga tuh mau ngapain di tempat ini padahal di tempat ini sama sekali tidak ada sandra terus gak ada keuntungan apapun gitu loh untuk menyerang ulayah Tian Sui nah tapi kan tadi di awal si Daji bilang ya apakah si Nobunaga ini ingin berbicara dengan seseorang atau ingin bertemu dengan seseorang di tempat ini let's see kita akan coba lihat iya tadi ada percakapan ya si Suhuang dia bilang kepada si Mitsuda Akechi ayo tunjukkan kekuatan dari pengguna pedang di apa di duniamu ya dikarenakan disini si Suhuang tuh merupakan karakter warrior jadi dia tuh sangat suka untuk menantang musuh-musuh ya musuh-musuh yang kuat oke iya reinforcement kita masih belum datang guys sebentar lagi nih nah sep nah bala bantuannya terata adalah si Zuge Liang Zuge Liang datang ya dikarenakan dia merupakan salah satu bawahan Orochi juga iya akhirnya dia datang oke disini kedatangan dari para pasukan reinforcement itu meningkatkan mental pasukan kita ya ada si Zuge Liang ketemu sama si Mitsunari Shida sama-sama apa ahli strategi ya oke bentar kita kalahin Toshima ya oke bentar gue mungkin akan wait ofisernya tinggal berapa sih tinggal Nobunaga sama Guan Pink nah ini ini hubungan Nobunaga sama Guan Pink itu nantinya akan dijelaskan secara detail di cerita yang samurai ya kenapa kok si Guan Pink itu mau untuk mengikuti si Nobunaga Oda itu nanti akan dijelaskan guys Eh ya tuh kan si Suhuang tuh dia seneng banget gitu loh dia seneng bertemu sama Sang Demon King ya oke Guan Pink sudah kalah bentar kalau gak salah ada percakapan kalau kita bertemu sama si 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 Mitsunari ya oh ini nih ya ada percakapan antara si Mitsunari sama si Zuge Liang yang dimana mereka tuh sama-sama seorang ahli strategi ya bentar bentar kalau gak salah bukan Mitsunari sorry kalau kita pakai choppy kita datangin si Zuge Liang kita akan dapat percakapan guys nih mana Zuge Liang nah ini nah ini ada percakapan kayak gini nah ini disini si Zuge Liang dia tidak percaya ya bahwa ternyata selama ini si choppy anaknya saw-saw itu menjadi bawahan Orochi dan disini si choppy juga tidak percaya bahwa seorang Zuge Liang seorang ahli strategi yang sangat hebat dari Shu itu juga menjadi bawahan dari si Orochi jadi disini kan mereka walaupun sama-sama bawahan Orochi tapi gak pernah ketemu ya mereka berada di dua tempat yang berbeda jadi mereka baru ketemu dan baru tahu sekarang gitu lah bahwa mereka itu adalah sama-sama bawahan Orochi jadi itu merupakan pertemuan yang ya cukup mengejutkan ya bagi si choppy dan juga bagi si Zuge Liang anjir ditahan terus coy sekali lagi wah anjir anjir dimonking oke sip gue kira bakalan nahan terus dia waduh Nobunaga barusan bilang ya kepada si choppy aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya choppy jadi ternyata kedatangannya si Nobunaga kesini adalah untuk melihat sebenarnya si choppy ini dia motifnya itu apa gitu nah ini nanti akan terbuka semua tujuannya si choppy apakah dia benar-benar mendukung Orochi atau memang dia ingin menjatuhkan Orochi oke ini sehuang dia bilang that is the man known as Nobunaga what do you see in him my lord oke apa yang kamu lihat dari sosok si Nobunaga ini ya he is fighting in a different dimension dia tuh seperti bertarung di dimensi yang berbeda dan visi dia dikombinasikan dengan arogance nya he is a man to watch jadi dia merupakan orang yang harus kita waspadai dia merupakan orang yang hebat aku melihat ada sesuatu yang mirip antara si Nobunaga dengan ayahmu yaitu si lord sao-sau sepertinya dia memiliki kehebatan yang sama he share some of his greatness nah disini katanya si Daji mulai sekarang choppy kamu akan i'm going to ask you and mitsunari to work together jadi disini kamu akan bekerjasama langsung bersama dengan si mitsunari berdua jadi kamu maksudnya ingin keep an eye on me atau kamu ingin apa ya bahasa Indonesia ingin mengetesku atau menjagaku lebih tepatnya dikarenakan Daji ini seperti dia curiga kepada si choppy kenapa kok huanggai itu dibebasin jadi agak curiga nih si Daji aku tidak tidak ada aneh-aneh kok pokoknya disini kalian berdua itu adalah orang yang pintar jadi lebih baik kalian aku gabungin jadi satu itu akan match made in heaven atau lebih tepatnya itu akan menjadi kombinasi yang sempurna tapi kamu telah membuat kesalahan jadi lebih baik kamu tuh melihat si mitsunari kemungkinan dia yang harus diwaspadai gitu lah aku lebih baik dimata-matai sepanjang hari daripada harus menghabiskan waktu bersamamu ini mitsunari sama si cowp ini dia kayak gini gak akur iya kalian benar-benar sangat cocok cocok apaan coba mereka ini sama-sama dingin mitsunari bacotannya kayak sampah cowp juga sifatnya kayak gitu jadi oke itulah dia untuk battle of tiansui dimana disini kita gak mendapatkan karakter apapun kita cuma bertemu sama si nobunaga kita tahu motifnya nobunaga dia hanya ingin bertemu dengan choppy dikarenakan nobunaga ini dia seperti penasaran sebenarnya si choppy ini dia tujuannya adalah untuk mendukung orochi atau ingin mencatahkan orochi nah ini nanti akan terbuka semuanya di chapter-chapter yang berikutnya oke untuk stage atau chapter berikutnya kita akan masuk ke dalam chapter 2x yaitu invasion of ranzong dimana disini gue akan tunjukin bagaimana caranya untuk mendapatkan karakter zang hei jadi oke terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax